Salah satu fitur yang sering dilupakan banyak orang, banyak pebisies online juga melupakan fitur ini Namanya adalah fitur Facebook Marketplace Jadi salah satu platform yang fitur di Facebook yang menurut saya cukup bagus dan bisa membantu kamu Untuk menambah omset atau menambah awareness jualan kamu Namun gimana sih cara mengaplikasikannya dan mengoptimalkannya akan kita bahas di video kali ini Hai kembali lagi bersama saya Syaw Andreas dari socialmediamarketer.it Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial Jadi seperti topik kita hari ini teman-teman kita akan belajar sebenarnya cara jualan di Facebook Marketplace itu gimana sih Dan saya nggak tahu teman-teman disini pernah jualan di Facebook Marketplace atau nggak Ataupun teman-teman juga baru dengar Facebook Marketplace itu apa ya Jadi tanpa basa-basi lagi ini langsung saya masuk ke layar info saya teman-teman Jadi yang pertama kita teman-teman pastikan punya akun Facebook gitu ya Lalu masuk ke Facebook Dan Facebook Marketplace itu yang sebelah sini teman-teman Sebelahnya home ini ya Dan teman-teman bisa lihat disini ada beberapa orang yang menjual juga barang-barangnya di Facebook Marketplace Disini saya juga pernah jual juga parfum gantung gitu kan Nah sebenarnya cara jualan di Facebook Marketplace ini gimana sih Simple banget teman-teman Teman-teman tinggal langsung klik yang sell ini ya atau jual yang bagian atas ini Nah terus disini teman-teman nantikan ada pilihannya Apakah itu item, apakah itu yang otomotif gitu ya Atau apakah itu rumah ya Rumah yang untuk dijual atau disewakan Atau itu ini ya pekerjaannya Jadi kamu bisa pilih aja Contohnya disini kita ingin menjual item teman-teman Nah disini nanti tampilannya akan seperti ini Jadi yang pertama kamu bisa memasukkan fotonya aja Misalkan disini kita ingin jual makanan gitu Oke makanan gitu kan Jadi disini teman-teman bisa membuat foto ya Atau mengunggah foto itu hingga 10 foto Jadi idealnya sih ya kalau saya sih biasanya beberapa foto ya teman-teman Kamu bisa sertakan beberapa foto ya Dan kalau bisa Facebook Marketplace itu kan kebanyakan penggunanya adalah mereka yang ya bukan milenial gitu kan Jadi pastikan kamu juga menyertakan foto yang real big Itu lebih bagus dibandingkan foto yang editan teman-teman Atau foto yang langsung gitu kan Yang foto ya Atau ada orangnya gitu kan Itu lebih menarik teman-teman Dibandingkan kalau misalkan foto diambil dari Google ya Jadi karena kita tahu sendiri Audience di Facebook Marketplace itu kan berbeda ya Terus kamu bisa masukin title aja misalkan disini Di kecombran gitu misalkan ya Terus price-nya Nah price-nya disesuaikan aja Contohnya disini Rp50.000 Nah disini kategori misalkan Kita kategorinya pilih makanan gitu ya Disini ada gak makanan Misalkan Makanan gak ada ya Oke ini contoh aja ya teman-teman Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya Misalkan disini kita Pilih tools misalkan ya Nah ini teman-teman bisa sesuaikan ya Terus disini nah ini ada beberapa condition Condition itu apakah barangnya baru Apakah barangnya itu sudah dipakai Namun masih terlihat baru Ataukah sudah pakai tapi barangnya masih bagus Atau lain sebagainya Jadi kamu bisa pilih aja Contohnya disini new Dan deskripsinya kamu bisa menjelaskan Tentang apa barang ini Jadi ya ini ya lebih ke copywritingnya sih Jadi fitur dan manfaat barang ini apa Misalkan Ini kita isi dulu Misalkan teman-teman Misalkan teman-teman Misalkan ya Saya isi dulu Ini saya kasih contoh aja Teman-teman Dapatkan Contohnya sekarang Dengan Cara Klik Nah contohnya seperti ini ya Terus nah locationnya Ini nanti yang bisa kita mainkan Jadi misalkan Kamu disini kan locationnya ada di Surabaya Nanti Titiknya disini ya Jadi nanti kalau misalkan Kamu itu Sudah beberapa hari ya Idealnya itu satu minggu biasanya Itu Kalau misalkan gak ada yang chat Teman-teman Kamu bisa ubah lokasinya Tanpa kamu itu perlu ada di lokasi tertentu Jadi kita bisa ubah disini misalkan Jadi Facebook marketplace ini kan Kelebihannya dia itu Bisa menjangkau orang-orang sekitar ya Teman-teman ya Dengan kamu itu berpindah-pindah lokasi Itu Ya kamu dapat berpotensi Untuk menjangkau orang-orang baru Contohnya seperti ini Nah di bagian sini ada Optional details Jadi ya Ini kamu bisa menyatakan brand kamu Kalau misalkan ada brandnya gitu ya Terus di bagian sini Ini kamu bisa Ini ya Apa sembunyikan dari teman-teman kamu Jadi kalau misalkan Kamu gak ingin Jualan kamu dilihat oleh mereka Kamu bisa menyembuh Kinyikannya Nah terus yang menariknya disini Teman-teman Itu kamu bisa list Di banyak place ya Oke Oh Kalau misalkan kita hide listing Dari teman kita Kita gak bisa list Di banyak group ya Jadi Kalau misalkan teman-teman Sudah masuk ke berbagai macam group Dan kamu mau Postingan kamu ini Masuk ke berbagai macam group juga Kamu ya jangan aktifkan Yang hide friend ini Jadi kita bisa list More place Misalkan disini Contoh ya Jadi teman-teman bisa list Up to 20 groups Jadi ini langsung posting Sekalian teman-teman Jadi Pastikan teman-teman Sebelum menggunakan fitur Facebook marketplace ini Alangkah baiknya Kamu juga join beberapa group Jadi bisa langsung sekalian ya Contohnya disini Kita pilih ini ya Terus done Terus additional listing ini Nah ini yang lebih lengkap Kalau sudah Ini sudah Ini kalau misalkan teman-teman Disini gak seberapa penting gitu ya Lalu Nah disini kamu juga bisa Ini ya List stocknya ada berapa Misalkan kalau ini sudah Teman-teman tinggal bisa publish gitu Jadi publish di marketplace Dan di group tertentu yang kamu pilih Nah Kalau misalkan sudah Ini nanti akan Publishing seperti ini teman-teman Dan biasanya itu Ada reviewnya sih Jadi ini kebetulan gak ada ya Jadi Disini teman-teman bisa lihat Ini adalah dagangan kamu gitu ya Di Facebook marketplace gitu kan Disini kamu bisa ganti title Terus disini kamu juga bisa Mark out of stock ya Jadi kalau misalkan stocknya habis Kamu bisa langsung aja update Agar kamu nanti gak dapat Chat terus-menerus Dari orang-orang yang melihat Listingan kamu ya Terus di bagian sini Ada data yang cukup oke gitu ya Jadi berapa banyak yang view Berapa banyak yang menyimpan Dan berapa banyak yang membagikan Listingan kamu Terus mungkin teman-teman Juga bertanya-tanya nih Kalau misalkan Dari mana kita tahu Kalau misalkan Ada orang yang melihat Dan tertarik dengan postingan ini Jadi nanti mereka itu Akan masuk ke messenger kita Teman-teman Jadi caranya gimana Ini kebetulan saya juga Pernah jualan di Facebook marketplace Jadi kalau kamu cek di sebelah sini Dan kamu cek di sebagian sini Parfum misalkan Nah ini Kebetulan saya pernah jualan Parfum juga ya Listingannya Teman-teman bisa lihat Di bagian sini ada Nah di bagian sini Saya pernah jualan parfum juga Dan di bagian sini Saya enggak Ini ya Saya lupa untuk Ini ya apa Mematikan fiturnya Apakah ini udah terjual atau enggak Tapi ada juga yang ngecat gitu ya Dari Facebook marketplace gitu kan Pengiriman dari mana Terus saya jawab Ya kita dari seberapa ya Dan lain sebagainya Terus rumah saya Kenjeran Dan dia bisa milih-milih juga Dan lain sebagainya Nah alangkah baiknya Kamu itu jangan closing mereka Di Facebook Facebook messenger seperti ini Kenapa? Karena agak susah teman-teman Kan enggak semua dari kita itu Buka Facebook setiap harinya Nah oleh karena itu Pastikan kamu juga Minta nomor WA mereka Teman-teman Untuk follow up mereka Kedepannya Jadi itu akan memudahkan Kamu juga Jadi intinya adalah Facebook marketplace Ini sebagai Pancingan awalnya Teman-teman Untuk Kamu mendapatkan nomor mereka Setelah kamu mendapatkan nomor mereka Pindah ke WhatsApp Dan follow up di WhatsApp Jadi memang kurang lebih Teman-teman Itu sih cara Untuk kita jualan Di Facebook marketplace Dan cara Gimana caranya Kamu memaksimalkan Fitur Facebook marketplace ini Jadi Facebook marketplace ini Bagus Untuk pancingan awalnya Dan untuk menjangkau Orang sekitar Teman-teman Dan Kamu juga boleh Sertakan di kolom komentar Teman-teman Terkait apa sih Menurut kamu Kira-kira topik-topik Apa yang menarik Atau Tentang konten ini Teman-teman Ya sekiranya Kritik dasaran Juga boleh ya Dan itu juga Kami sangat bersyukur banget Karena itu juga Akan membantu Untuk perkembangan channel ini Pastikan kamu juga Subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kamu gak ketinggalan Informasi-informasi lainnya Seputar cara jualan Di sosial media Sampai jumpa Di video-video berikutnya 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 Sampai jumpa di video-video berikutnya